Hai hai teman-teman semua, apa kabarnya? Pastikan kalian sehat selalu dan jangan lupa bahagia ya. Akhirnya, part 3 serial Gyeongsong Creature keluar juga ya. Yuk kita cari tahu bagaimana kelanjutan kisah Taesang, Ceok dan juga Akiko. Tanpa buang waktu lagi, selamat menonton dan terima kasih. Malam itu, setelah bertemu kembali dengan Isikawa, Akiko yang ditubuhnya sudah dimasuki parasit akibat air yang diminumnya waktu itu diam-diam keluar dari kediaman Isikawa. Sepertinya, ada sebuah dorongan yang tak tertahan baginya untuk memangsa otak manusia. Dan malam itu, beberapa orang pun jadi korbannya. Sementara itu, Nyonya Maeda, istri Isikawa, yang malam itu mengunjungi fasilitas dipertemukan dengan Seisin, si monster. Rupanya, Nyonya Maeda lah yang selama ini diam-diam menjadi donatur terbesar di fasilitas itu tanpa sepengetahuan Isikawa. Dan, yang lebih aneh lagi, begitu melihat Nyonya Maeda, Seisin langsung mengamuk. Sepertinya, ada kisah lama antara mereka berdua yang belum kita ketahui ya, teman tante. Karena, Nyonya Maeda juga menyebut Seisin dengan sebutan sensei, alias guru. Tanpa terasa, sudah beberapa hari berlalu sejak kejadian malam itu. Juntek yang sikisnya syok berat, kondisinya masih memprihatinkan. Dia tidak bisa makan dan tidur, sementara ayahnya tak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan, para pedagang jalanan yang malam itu dipukuli, termasuk Pak Gu dan Yongcun, semuanya dimasukkan ke dalam tahanan oleh Isikawa. Mereka menunggu pertolongan dari Taesang, yang sampai saat itu belum terdengar lagi kabarnya. Bukan hanya mereka yang menanti kabar dari Taesang. Ceok pun demikian, setiap hari dia mampir ke Gria untuk mencari kabar, tapi Gria itu masih terus ditutup. Bu Nawol pun sama, dia terus menunggu kabar tentang keberadaan Taesang. Yang ternyata, di malam saat pelarian itu, Taesang yang terluka parah, kesulitan untuk mencari jalan keluar dari fasilitas. Untungnya, dia melihat Nyonya Maeda ada di situ. Tanpa buang waktu, memanfaatkan hubungan pertemanannya dengan Nyonya Maeda, Taesang pun meminta bantuan untuk membawanya keluar. Nyonya Maeda awalnya terlihat ragu, karena biar bagaimanapun Taesanglah yang menolong simpanan suaminya, yaitu Akiko keluar. Sebelkan ya teman tante, dia pastinya. Tapi entah kenapa, dia akhirnya memutuskan untuk menolong Taesang. Dia lalu membawa Taesang ke kediamannya untuk dirawat. Pada saat itu, Nyonya Maeda terlihat cukup perhatian pada Taesang. Sampai-sampai pelayannya pun bingung. Kok bisa ya, majikannya yang biasanya dingin, bisa seperhatian itu sama si Taesang? Itulah sebabnya, beberapa hari berlalu tanpa ada kabar apapun dari Taesang, karena dia sedang tahap pemulihan. Ayah Cheok yang melihat Cheok terus bolak-balik mencari Taesang, menasehatinya untuk melupakan Taesang, karena kemungkinan besar dia sudah tewas. Tapi Cheok bilang dia gelisah bukan hanya karena Taesang, tapi juga karena dia masih ingin membalas dendam pada orang-orang yang membuat ibunya menjadi monster. Ya, akhirnya Cheok memberitahu pada ayahnya kalau monster yang mereka lihat di fasilitas itu adalah ibunya, yang mereka cari-cari selama 10 tahun terakhir. Ayahnya tentu saja kaget mendengar itu, dan setelahnya hanya bisa termenung meratapi nasib istrinya. Nasib Pak Gu yang dipenjara bersama para pedagang jalanan juga cukup tragis. Dia terus disiksa oleh para polisi yang menginterogasinya, apakah mereka semua ada kaitannya dengan kelompok pemberontak, dan di mana mereka semua membawa para tahanan dari fasilitas. Tapi, Pak Gu luar biasa loh teman tante, di tengah siksaan yang sangat sadis seperti dicabut kukunya, dibakar, disetrum, dia tetap tak bergeming, tidak membocorkan rahasia apapun. Pada saat yang sama, Taesang yang sudah sehat akhirnya kembali ke geria, membuat Bu Nawal yang melihatnya tentu saja jadi sangat bahagia. Dan setelahnya, tanpa buang waktu, Taesang bergegas ke kantor polisi untuk membebaskan Pak Gu juga seluruh pedagang jalanan yang ditangkap. Termasuk Yong Chun, yang saat itu hampir saja dibawa untuk diinterogasi. Kepala polisi awalnya tentu saja tidak mau membebaskan mereka, tapi Taesang dengan cepat meminta untuk bertemu dengan Isikawa. Dan memintanya untuk membebaskan mereka semua, dengan imbalan dia akan memberikan semua informasi yang dia tahu tentang fasilitas rahasia milik Kato. Isikawa sendiri memang beberapa hari ini sedang gelisah, karena banyak mayat warga yang ditemukan meninggal dengan isi otak mereka diambil, seperti ada monster yang memakannya. Apalagi Akiko menghilang, dan sebelum menghilang, dia sempat menemukan satu pelayannya yang ditugaskan untuk menjaga Akiko, tewas mengenaskan dengan isi otak yang hilang. Di momen itu, dia langsung sadar, ada sesuatu yang gak beres sama Akiko sejak dia dibawa dari fasilitas milik Kato. Dan akhirnya, Isikawa pun setuju untuk membebaskan para pedagang itu. Setelah Taesang, memberinya sebuah kertas berisikan tulisan, Laboratorium Rahasia, Eksperimen Kato, dan Nyonya Maeda. Dengan kata lain, coba Gisana tanya sama istrimu. Setelahnya, Isikawa pun langsung menanyakan hal itu pada istrinya, yang menjawab dengan dingin bahwa tentu saja dia tahu semua yang terjadi di fasilitas itu. Dan dia sengaja mengirim Akiko ke sana karena kesal dengan Isikawa yang membuat Akiko hamil. Selama ini, dia membiarkan Isikawa dengan wanita manapun, asal jangan sampai ada anak di luar nikah. Mendengar itu, Isikawa yang kesal membalas dengan bilang kalau Taesang, pria Joseon satu-satunya yang diberi perhatian oleh istrinya sudah punya gebetan baru. Nyonya Maeda pun langsung diam, berpikir dari mana suaminya bisa tahu kalau dia menolong Taesang. Oh, rupanya ada mata-mata nih di sampingnya. Kelihatannya, pelayan wanitanya diam-diam memberi informasi pada Isikawa. Pada saat yang sama, Taesang pun menemui Ceok yang sedang berjalan sendirian. Tapi hampir saja pisau Ceok mengiris lehernya, karena Ceok kira dia sedang diikuti oleh seseorang. Dan pertemuan yang mengharukan pun terjadi, teman tante. Susah ya kalau dua sejoli sedang jatuh cinta, dunia serasa milik berdua. Tapi belum sempat mereka kangen-kangenan, mendadak terdengar suara tembakan. Rupanya, Akiko yang sudah jadi setengah monster, tengah menyerang satu tentara anak buah Isikawa yang saat itu sedang memata-matai Taesang. Untungnya, berkat tembakan yang dilepaskannya, Taesang juga Ceok yang mendengar itu langsung datang menolong. Dan betapa kagetnya mereka saat melihat kondisi Akiko yang berantakan berlumuran darah. Rupanya, tidak semua yang diberikan parasit langsung jadi monster seperti Saisin, teman tante. Jika hanya diberikan parasit, dia hanya akan jadi setengah monster yang terus ingin makan otak manusia. Tapi bentuknya masih tetap seperti manusia. Tapi, jika ditambahkan lagi serum antrax baru akan berubah menjadi monster seperti Saisin. Begitu, teman tante. Kembali ke Akiko, yang terus menyerang Taesang juga Ceok dengan ganas. Untungnya, Taesang berhasil menakutinya dengan obor api dan mencoba menyadarkannya dengan memanggil namanya. Kesadaran Akiko pun muncul. Tapi, tentu saja dia kebingungan teman tante. Apa sih yang sedang terjadi pada dirinya? Apalagi mendadak, para polisi bermunculan untuk menangkap dirinya. Dengan cepat, Akiko pun bergegas pergi. Sedangkan Taesang juga Ceok ikut mengejarnya. Karena mereka tahu, jika para polisi itu menangkap Akiko dan membawanya kembali ke fasilitas, maka nasibnya akan sama seperti Saisin. Akiko pun terus berlari dan berlari sambil berteriak menangis ketakutan. Berharap ada seseorang yang datang untuk menyelamatkannya. Kasian juga ya, teman tante. Dan, waktu akhirnya dia terjebak, Ishikawa datang. Tapi, bukannya menolong, Ishikawa yang jijik melihat penampilan Akiko yang berumuran darah, malah menyuruhnya untuk masuk ke kerankeng dan menyerahkan diri. Dia akan dikembalikan ke fasilitas, karena bagaimanapun Akiko telah membunuh banyak orang. Akiko tentu saja sangat sedih mendengarnya. Apalagi, Ishikawa saat ini tidak mau mengakui bahwa bayi yang ada di perutnya itu adalah anaknya. Mendengar itu, Akiko pun tak mampu lagi menahan dirinya dan menerjang Ishikawa dengan ganas. Rentetan peluru pun menerjang Akiko, yang akhirnya membuatnya terkapar. Taesang juga ceok yang melihatnya tak mampu berbuat apa-apa selain membiarkan Akiko dibawa pergi. Setelahnya, ceok yang baru saja pulang tak menemukan ayahnya. Dia hanya menemukan sebuah surat dari ayahnya yang bilang kalau dia akan mencari Seixin. Ayah ceok rupanya kembali ke fasilitas, menemui Kato dan memberitahunya bahwa dia adalah suami Seixin dan meminta dipertemukan. Begitu melihat istrinya, ayah ceok pun tak mampu menahan amarahnya. Bagaimana bisa Kato membuat seorang manusia menjadi monster seperti itu? Dia pun akhirnya dimasukkan kekurungan oleh Kato. Sementara itu, Seixin terus mengamuk. Kato tahu bahwa mereka harus membawa ceok kembali untuk menenangkan Seixin. Karena Seixin terus gelisah sejak momen dia melihat ceok waktu itu. Pada saat yang sama, Ichiro menghubungi Nyonya Maeda memberitahu bahwa Isikawa terluka sangat parah. Sepertinya dia tak akan mampu untuk bertahan. Dan jawaban Nyonya Maeda pun sangat mengejutkan. Dia berkata agar Ichiro merawat saja suaminya semampunya. Serem ya teman tante kalau perempuan sudah sakit hati. Nah, di momen ini kita diperlihatkan sebuah foto Seixin bersama Nyonya Maeda. Dimana keduanya tampak tersenyum. Makin penasaran ya, ada cerita apa sih dulu di masa lalu mereka. Keesokan paginya, kabar tentang kematian Isikawa pun tersebar. Dan tanpa disangka, di momen upacara pemakaman itu, ceok datang menghampiri Ichiro lalu menembaknya hingga tewas. Sebagai akibatnya, dia juga ditembak oleh beberapa orang yang kemudian membawa pergi ceok secara diam-diam. Sehingga para polisi yang ada di tempat itu tidak bisa menemukan ceok yang telah membunuh jenderal Ichiro. Tae Sang yang mendengar kabar itu dari Yong Chun segera bergegas ke TKP. Sayangnya, dia juga tidak bisa menemukan ceok. Itu karena ceok ternyata dibawa pergi oleh anak buah Nyonya Maeda. Begitu sadar, ceok langsung melihat seorang wanita yang tak lain adalah pelayan Nyonya Maeda yang menjadi mata-mata Isikawa waktu itu dengan kondisi terikat berlumuran darah. Dan tak selang lama, Nyonya Maeda datang. Beberapa hari kemudian, Nyonya Maeda mendatangi kediaman Tae Sang memberitahunya agar jangan menunggu ceok karena ceok tak cukup kuat untuk ada di samping Tae Sang. Waduh, waduh, jangan-jangan bener ya teman tante kalau Nyonya Maeda ini diam-diam suka sama Tae Sang. Dia lalu bilang kalau ceok sudah mati dan Tae Sang harus melupakan semua yang sudah terjadi di fasilitas. Dengan begitu, dia akan hidup dengan aman. Nyonya Maeda juga bilang agar jangan coba-coba untuk mencari ceok lagi karena Tae Sang gak akan bisa menemukannya. Mendengar itu, Tae Sang tentu saja marah. Dengan berani, dia bilang kalau dia dan orang-orang kepercayaannya pasti akan bisa menemukan ceok. Nyonya Maeda pun langsung menatap sinis. Dia bilang, orang-orang kepercayaan, kepercayaan apa? Tae Sang gak tahu aja kalau mereka semua mengkhianatinya. Bunawolah yang sewaktu Tae Sang masih kecil mengadukan ibunya ke aparat sebagai pemberontak karena dia gak tahan disiksa. Pak Gu, waktu disiksa kemarin di kantor polisi juga sebenarnya sudah membocorkan informasi. Juntek membocorkan informasi hanya dalam waktu setengah hari, waktu dikurung di ruangan yang penuh organ tumbuh manusia. Sedangkan B.O. membocorkan informasi hanya demi tiket untuk kabur ke Jepang. Semua orang kepercayaan Tae Sang mengkhianatinya. Jadi apa itu yang dia sebut kepercayaan? Mendengar semua itu, Tae Sang menghela nafas panjang. Lalu berkata kalau semua itu tak akan terjadi jika Jepang tidak menduduki Korea. Mereka semua mengkhianatinya karena hidup di dunia ini terlalu berat. Tae Sang juga berkata, mulai saat ini dia akan melawannya. Jadi sampai di sini saja hubungan pertemanan mereka. Pada saat yang sama di fasilitas, Kato kedatangan C.O. yang ternyata dikirim ke sana oleh Nyonya Maeda. Kato tentu saja senang, karena ini yang dia tunggu-tunggu. Dengan adanya C.O. maka Seisin pasti dapat ditenangkan. Kembali ke Tae Sang yang mendapat info dari B.O. kalau C.O. dibawa ke fasilitas. Tanpa buang waktu, Tae Sang segera bersiap ke fasilitas sambil tak lupa membawa banyak peledak dari kelompok pemberontak. Tae Sang selain ingin menyelamatkan C.O. juga berencana meledakkan seluruh fasilitas itu. Tapi masuk ke fasilitas itu tentu saja tidak mudah. Karena itulah Tae Sang meminta bantuan temannya untuk menaruh sebuah becak yang sudah diisi peledak tepat di depan pintu gerbang fasilitas. Sehingga Tae Sang bisa memanfaatkan momen itu untuk diam-diam memanjat tembok sampingnya. Sementara itu di dalam fasilitas, Kato yang baru saja memberi tahu C.O. kalau ayahnya juga dikurung di situ, tidak sadar kalau Seisin yang melihat kehadiran C.O. jadi gelisah. Dan ketika satu anak buahnya memberi tahu semuanya sudah terlambat, Seisin melompat tinggi ke atas menjebol pintu kerangkengnya, membuat semua yang ada di sana termasuk C.O. jadi kaget. Dengan cepat, Seisin pun bergerak, mengakibatkan beberapa anak buah Kato langsung tewas mengenaskan. Melihat itu, Kato langsung menyandara C.O. sambil bilang agar Seisin berhenti. Jika tidak, dia akan membunuh C.O. Serentetan peluru pun dilepaskan ke arah Seisin. Sementara C.O. yang melihat itu, hanya bisa berteriak agar mereka berhenti menembaki ibunya. Pada saat yang sama, T.Sang secara kebetulan berpapasan dengan ayah C.O. yang juga ternyata sudah berhasil kabur dari kerangkengnya. Mereka pun membagi tugas, T.Sang akan menyelamatkan C.O. sedangkan ayah C.O. akan mencari Seisin untuk menghabisinya dengan tangannya sendiri. Karena itu adalah tanggung jawab terakhirnya sebagai seorang suami. Dia tidak akan membiarkan istrinya menjadi monster pembunuh. Kembali ke Kato yang terus dikejar oleh Seisin. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menahan Seisin dengan menyemprotkan gas nitrogen sebanyak-banyaknya. Tapi kelihatannya Seisin saat ini sulit untuk ditahan. Semua tembakan peluru dan gas nitrogen itu tak bisa menahannya. Tak selang lama, T.Sang berhasil menemukan C.O. Sementara Kato saat itu sedang sibuk menyelamatkan serum-serumnya karena Seisin sudah semakin mendekat. Di titik ini, Kato sudah tak peduli lagi pada C.O. Dia hanya berpikir untuk segera keluar dari tempat itu bersama serum-serumnya. Tak lama, dia melewati Akiko yang berada dalam kurungan. Seutas tatapan sinis pun tergambar di wajah Kato. Apa ya yang akan dilakukannya? Nanti kita lihat. Kita kembali dulu ke Ayah C.O. yang telah memasang beberapa peledak yang sudah dinyalakan di koridor yang akan dilewati Seisin. Memancingnya untuk datang dengan menyanyikan sebuah lagu yang dulu biasa mereka nyanyikan bersama. Rupanya, itu berhasil teman tante. Seisin yang mendengar lagu itu perlahan berbalik mendekati sumber suara. Begitu Seisin muncul di depan Ayah C.O. dia pun mendekatinya sambil mencoba tersenyum dan berkata Ayo istriku, ini saatnya kita pergi bersama. Dan sebuah ledakan besar pun terjadi. Disusul oleh beberapa ledakan berikutnya. Seluruh fasilitas itu pun porak-poranda akibat ledakan-ledakan tersebut. Tae Sang dengan cepat memujuk C.O. untuk segera pergi. Karena dia sudah berjanji pada Ayah C.O. untuk menyelamatkan C.O. Agar pengorbanannya tidak sia-sia. Mendengar itu, C.O. pun terpaksa menurut. Meskipun hatinya hancur remuk redam, karena dia tahu bahwa Ayah dan Ibunya pasti sudah tewas. Tak lama, Sachimoto yang ternyata masih ada di fasilitas datang, membantu mengeluarkan mereka dari gedung dan memberikan satu kendaraan untuk mereka pakai keluar. Tapi rupanya, Seisin masih hidup teman tante dan diam-diam mengikuti mereka keluar. Begitu sampai di luar, Tae Sang dan C.O. pun bersembunyi sementara sambil mengirimkan pesan pada Bu Nawol untuk mengantarkan sejumlah uang pada mereka, karena mereka akan meninggalkan Gyeongseong. Bu Nawol pun menyerahkan uang itu pada Beom O yang akan mengantarkannya dengan sepeda karena Beom O bersikuku ingin menebus kesalahannya. Sayangnya, saat Beom O sampai, Nyonya Maeda dan anak buahnya juga tiba di situ. Rupanya, Beom O dibuntuti. Nyonya Maeda bilang kalau dia kecewa berat sama Tae Sang yang memilih menyelamatkan C.O. Sepertinya, dia sekali lagi kehilangan orang yang dianggapnya teman. Seperti dulu, dia pernah kehilangan temannya karena Seisin, ibunya C.O. Ih, bikin penasaran ya teman tante cerita masa lalu mereka tuh. Setelahnya, Nyonya Maeda pun pergi meninggalkan tempat itu, tapi tidak dengan anak buahnya, yang dengan beringas langsung menyerang mereka membabi buta. Awalnya, Tae Sang juga C.O. masih berusaha melawan, tapi karena kalah jumlah, tentu saja mereka jadi terdesak. Tepat pada saat itu, Seisin muncul, dan dengan ganas menghabisi para penyerang itu satu persatu. Sementara, Tae Sang bergegas memapah C.O. untuk meninggalkan tempat itu. Sayangnya, Seisin melihat mereka, dan berpikir kalau Tae Sang akan membahayakan putrinya. Dan dengan cepat mengejar Tae Sang untuk menyerangnya. C.O. yang melihat itu, menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk melindungi Tae Sang. Dia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tameng. Sambil berkata pada ibunya agar berhenti, dia tahu kalau ibunya sudah banyak menderita, dan Tae Sang adalah orang yang dicintainya. Mendengar itu, Seisin pun terdiam dan menarik sulurnya kembali. Tapi, C.O. sudah terlanjur terluka parah. Sampai akhirnya, dia pun mengembuskan nafas terakhirnya di hadapan Tae Sang. Dan, bukan hanya Tae Sang yang sedih, Seisin pun sepertinya menangis dalam geramannya. Pada saat itu di fasilitas, Kato ternyata membelah perut Akiko dan mengeluarkan bayinya yang tentu saja sudah menyatu dengan parasit. Itulah makna dari tatapan sinis Kato saat itu teman tante. Alih-alih menyelamatkan serum. Begitu melihat Akiko, dia sadar, kalau Akiko yang sudah jadi setengah monster itu pasti akan menghasilkan bayi yang luar biasa. Beberapa hari setelahnya, sebuah ledakan besar pun terjadi pada saat acara pemakaman resmi Isikawa berlangsung. Ledakan yang sudah disiapkan oleh Tae Sang dan kawan-kawan untuk membalas Nyonya Maeda. Lantas, bagaimana dengan Tae Sang? Dia pun terpaksa melanjutkan hidupnya seperti biasa. Sebagai Jang Tae Sang, si pemilik geria harta emas bersama dengan orang-orang kepercayaannya. Sampai akhirnya, musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Korea pun merdekah, bebas dari pendudukan bangsa Jepang. Di akhir film, tampak Kato bersama Nyonya Maeda yang ternyata masih hidup, meskipun tubuhnya lumpuh dan juga penuh bekas terbakar. Sambil memberikannya segelas air berisi parasit dan berkata, ini saatnya Nyonya Maeda harus memilih, apakah dia akan kembali ke Jepang dengan kondisinya saat ini, atau dia akan memulai sesuatu yang baru. Selain itu, kita juga melihat jasad Cheok yang dibiarkan hanyut ke laut oleh Tae Sang sedang bersama dengan Seixin yang melepaskan parasitnya untuk masuk ke tubuh Cheok. Dan di adegan pasca kredit, terlihat seorang pria bernama Jo Hyun dengan luka di belakang tengkuk yang parasnya sama persis dengan Tae Sang. Hanya saja kelihatannya adegan itu berada di lini masa yang berbeda dengan kejadian Gyeongseong, mungkin beberapa belas tahun sesudahnya. Wah, menarik ya teman tante. Apakah serial Gyeongseong creature ini akan ada kelanjutannya? Kita tunggu saja ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Sampai jumpa lagi di alur cerita tante berikutnya.